Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, APBN, kerap tanpa disertai pemasangan pelang nama proyek sebagai bentuk informasi untuk masyarakat berdasarkan azas keterbukaan dan transparansi. Proyek pembangunan infrastruktur tanpa papan nama yang biasa disebut dengan istilah proyek siluman bukanlah suatu pemandangan yang baru, bahkan kerap mewarnai di Kabupaten Indra Girihulu, Riau. Seperti halnya proyek pembangunan infrastruktur berupa Turab di Desa Lambang Sari 1, 2, dan 3, tepatnya di belakang pasar kecamatan Lirik yang saat ini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, proyek pembangunan Turab yang telah berlangsung selama kurang lebih satu bulan tersebut tidak ditemui pelang nama proyek di lokasi pekerjaan. Ketika proyek sudah mulai melaksanakan pengerjaan tidak memasang papan nama, artinya sudah ada indikasi telah melakukan tindakan yang diduga kuat melanggar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi kepada publik. Menurut aktivis LSM Topan RI, Roni mengatakan, keterbukaan sudah jelas merupakan hak setiap warga negara untuk mendapat serta memperoleh informasi publik berdasarkan azas keterbukaan. Sementara itu, Kades Lambang 1, 2, dan 3, Ahmadi mengatakan, pembangunan Turab di belakang pasar Lirik atau SD swasta Muhammadiyah ini adalah anggaran dana desa dengan nilai sebesar 200 juta lebih. Untuk papan kegiatan sudah ada, namun papan tersebut rubuh akibat penggalian fondasi yang menggunakan alat berat. Heru RZ mengabarkan untuk Rio Channel TV. Terima kasih telah menonton!